Oke, kita kembali lagi, kita akan mulai membuat game sederhana ya, teman-teman, yang akan kita namakan sebagai Planet Jumper atau Planet Hopper ya. Nah, yang kita lakukan sekarang adalah menambahkan planet dan astronaut. Di sini kita menggunakan aset yang kita sudah tambahkan melalui United Asset Store. Nah, caranya adalah pastikan Anda membuka, ini ya, masih membuka Planet Jumper, proyek Anda sebelumnya, kemudian Anda pergi ke aset, di United Asset Store, kemudian Anda klik ini, Open in United. Jadi contoh ya, Free Planet Pack di sini, saya mau tambahkan ke proyek United saya, jadi saya klik Open in United, Open. Nah, nanti akan muncul Window Package Manager kembali, di sini Anda tinggal pencet Import. Import semua, ya, import semua. Tunggu sebentar, ini adalah proses import, di mana aset yang Anda ambil dari Asset Store itu dimasukkan ke dalam folder aset Anda. Sekarang Anda bisa lihat di sini, kita sudah punya aset yang siap pakai, teman-teman ya. Di sini kita butuh Planet ya. Ladder, Level, Plan, Platform. Oke, sorry, ini astronot-nya dulu ya, kelihatannya, sebentar. Tiles, Platform. Nah, ini astronot-nya. Ini Astro Jump-nya, atau Astro Stray. Astro Stay yang kita bisa pakai. Nah, ini akan kita pakai, ya, caranya ada tinggal drag and drop ke layar. Oke, satu, kemudian kita akan menambahkan lagi, teman-teman, untuk yang Free Planet, Free Planet Pack. Jadi kita Open in United, sekali lagi, oke, import. Import lagi, nah. Tunggu sebentar. Oke, kemudian di sini kita punya dua aset, ya, teman-teman, aset Planet dan aset yang Astronot. Di sini kita bisa pakai yang ini, Planet and Background. Saya coba ambil yang Bumi. Nah, seperti ini. Jadi kita punya Earth-like Planet, ya, Planet, dan kita punya, Player. Oke, kita akan atur agar ukurannya kita sesuaikan. Yang pertama, Earth-like Planet ini kita beri nama. Kita rename dulu, ya, Planet. Dan si Astronot kita rename jadi Player. Oke. Kita akan kecilkan, teman-teman. Jadi Anda kecilkan ukurannya. Sudah, ya, ini. Kita kecilkan. Nah. Kita kecilkan ukurannya. Apa ya? Kira-kira segini deh. Nah, kita atur. Ya. Kurang lebih segini ya, teman-teman. Nah, oke. Bagaimana dengan Astronot-nya? Astronot-nya kita buat juga sangat-sangat kecil. Kurang lebih segini ya, teman-teman. Nah, oke. Saya punya Astronot. Saya punya Planet. Oke. Lalu kita akan coba mainkan, ya. Kita coba play. Kita mau lihat sih bagaimana aksinya, ya. Ketika di-play di layar dengan device simulator yang muncul di sini. Kita coba play, teman-teman. Ya, seperti ini. Ya, jadi Anda bisa lihat hasilnya. Ada satu yang kita lupakan. Yakni, kita mesti menambahkan Box Collider dan Rigid Body. Di masing-masing player dan planet. Oke. Box Collider dan Rigid Body. Box Collider supaya... Sorry. Kalau Astronot-nya Box Collider, tapi kalau planet-nya adalah... Apa namanya? Yang lingkaran, ya. Circle Collider. Tujuannya supaya mereka bisa saling ketemu. Bisa saling bertabrak. Rigid Body dipakai supaya kita bisa memanipulasi physics di dalam player atau planet-nya. Nah, langsung aja di... Anda klik player. Anda add component di sini. Anda cari physics 2D. Kemudian Anda tambahkan Box Collider 2D. Oke. Box Collider 2D. Kemudian add component lagi. Physics 2D. Carilah Rigid Body 2D. Rigid Body 2D. Oke. Jadi kita punya Box Collider 2D. Dan kita punya Rigid Body 2D. Lakukan hal yang sama untuk si planet. Physics 2D. Circle Collider 2D. Bukan Box ya. Circle Collider 2D. Dan sebelum Anda nambahkan lebih lanjut. Pastikan bahwa radius circle-nya ini sama dengan art planet-nya. Jadi kalau Anda lihat, radius circle-nya ini malah melebihi di luar planet-nya. Dianggap gravitasi pool-nya ini dianggap sebagai tepian planet. Sebenarnya kan enggak? Jadi Anda klik di radius ini. Anda kecilkan lingkaran hijau-nya. Sehingga menyelimuti yang bagian inner planet-nya aja. Jadi enggak sampai di luar. Tapi di bagian permukaannya persis. Seperti ini ya. Jadi Anda kecilkan inner radius dari circle collider 2D. Kenapa seperti itu? Karena apa? Karena kalau kita masih membiarkan seperti ini. Waktu astronotnya hingga di atas planetnya. Maka dia akan seolah-olah melayang. Melayang di sini. Padahal kita ingin astronotnya benar-benar hingga persis di lantainya. Atau di dasar atau di ground-nya si planet. Demikianlah alasan kenapa kok. Circle Collider-nya kita benar-benar kecilkan radiusnya. Sampai menyentuh permukaannya si planet. Oke? Nah. Kalau sudah. Anda bisa melanjutkan dengan menambahkan komponen rigid body. Physics 2D. Rigid body 2D. Rigid body 2D. Nah, seperti ini. Nah, si planet ini kepengen tidak terkena gravitasi. Jadi kita bisa ganti kinematik. Bukan terkena gravitasi. Artinya, dia tidak bisa bergerak. Dengan. Tidak bisa kena tabraan yang kuat gitu. Kemudian menggeser posisinya. Tidak sampai seperti itu. Jadi dia tetap di tempat. Kita akan simpan. Oke. Sample scene kita. Kita play, teman-teman. Oke. Saya lupa membesarkan yang ini ya. Simulatornya. Oke. Saya ulangi lagi. Supaya kelihatan. Jadi saya akan maximize. Play. Nah. Astronotnya akan jatuh. Karena planet. Karena planetnya kinematik. Dia tidak bergerak. Dan masalahnya adalah. Seolah-olah ada gravitasi lagi di bawah. Begitu ya. Karena engine dasar gravitasi dari United itu ke bawah. Jadi kalau objeknya kalian punya. Kalian kasih rigid body. Ya. Maka dia akan otomatis terpengaruh. Gravitasi global. Sehingga semua objek akan jatuh ke bawah. Nah. Khusus untuk game ini. Kita akan mematikan gravitasi. Engine gravitasi defaultnya United. Kita matikan. Karena kita ingin mensimulasikan sendiri gravitasinya. Gravitasinya. Dengan planet-planet yang kita miliki. Oke. Caranya bagaimana mematikan default gravity di United. Caranya adalah klik di edit. Project setting. Di sini ada pilihan macam-macam ya. Anda pilih physics 2D. Dan Anda lihat. Gravitinya. Defaultnya adalah. Minus 9,81. Ke bawah itu minus. Nah. 9,81 adalah default gravitasi bumi. Kita nolkan. Hapus. Nol. Seperti itu. Simpan. Atau klik silang. Play lagi. Dan Anda lihat. Sekarang hasilnya. Oke. Karena tidak ada gravitasi. Tarikan kemanapun. Maka. Kondisinya. Rigid body-nya si astronot. Akan tetap di sana. Tidak bergerak. Oke. Teman-teman. Baik. Selanjutnya adalah. Kita mau. Membuat planet ini. Planet ini ya. Berotasi. Berotasi. Artinya. Mutar gitu ya. Mutar. Nah. Bagaimana caranya? Oke. Caranya kita akan memasang script ke dalam planet ini. Teman-teman ya. Jadi. Kita akan bikin dulu folder-nya. Supaya rapi. Klik kanan. Anda klik asetnya ya. Kemudian klik kanan. Create folder. Script. Ya. Seperti ini. Script. Kemudian kita buat. Create. C-shape script. C-shape script. Di sini kita kasih nama. Di sini kita kasih nama. Planet. Handler. Enter. Ya. Oh ya. By the way. Project Unity saya. Atau Unity saya. Saya konekkan dengan. Visual Studio Code. Ya. Jadi saya tidak menggunakan. Visual Studio. Jadi saya pakai Visual Studio Code. Tapi kalau kalian sudah terlanjur pakai Visual Studio. No problem ya. Kita bisa pakai Visual Studio juga. Tapi di sini. Saya tidak install Visual Studio. Saya menggunakan Visual Studio Code. Dan saya konekkan. Jadi kalau. Kalau saya double klik ini ya teman-teman. Maka. Yang terbuka adalah. Si. Ini. Si. Apa namanya. Visual Studio Code. Anda lihat tampilannya seperti ini. Oke. Planet Jumper. Oke. Nah. Kalau sudah. Kita akan menambahkan. Program. Agar planetnya berputar. Kita tidak memerlukan stat sementara ini. Saya akan hapus. Jadi kalau perlu. Baru kita tambahkan lagi. Oke. Nah. Script ini akan di attach ke dalam planet. Sehingga kita bisa akses informasi di dalamnya. Di dalam planet handlernya. Planet object planetnya. Sehingga. Kita bisa langsung akses. Property transform misalkan. Di dalam update ini ya. Transform. Seperti ini. Ya. Transform. Dot. Rotate. Kita akan merotate planetnya. Di sini diminta. Vector 3. Apa namanya. Vector arah rotasinya. Kita akan. Ketik aja. Vector. Vector 3. Vector 3. Vector. Vector. Kemudian. Berapa kecepatan rotasinya. Oke. Kita kalikan sesuatu. Misalkan. Minus 70. Atau. Nggak tahu. Angkanya berapa. Kita kasih. Variable aja di sini. Degrees. Degrees. Kali. Time. Delta time. Delta time. Nah. Degreesnya ini. Kita siapin di atas. Sebagai. Variable. Float. Degrees. Minus 70. Oke. Nah. Simpan dulu. Baik. Saya akan jelaskan programnya. Oke. Jadi. Planet handler ini. Punya property transform. Yang ketika di attach ke sebuah game objek. Dia punya property transform. Kemudian punya fungsi rotate. Yang merotate dirinya. Dan di dalam fungsi rotate ini. Kita isi dengan. Apa namanya. Berapa derajat. Seperti itu. Kita perlu. Vector. Vector arah rotasinya. Vector 3 forward. Ini maksudnya kita memutar. sesuai sumbu set. Jadi anggapannya 0,0,1. Ya. Jadi yang diputer. Adalah arah sumbu set. Kalau kita. Kita balik lagi ke. Planet jumper. Di sini. Oke. Misalkan saya klik. Saya coba klik. Planetnya ya. Nah. Ini ya. Kalau Anda lihat. X, Y. Ada setnya 0. Kalau saya set. Kalau setnya ini. Sorry. Yang rotasi ya. Kalau setnya ini saya. Rubah. Maka. Anda bisa lihat. Planetnya. Muter. Begitu ya. Jangan keliru dengan Y. Kalau Y-nya dirubah. Nah. Jadinya kayak gini. Ya. Jadi artinya. Untuk merotasi sebuah planet. Kita tinggal bermain-main dengan setnya. Rotesin setnya. Jadi kita putar sesuai sumbu setnya. Ya. Sumbu set itu adalah sumbu. Dari arah pandang kita masuk ke dalam layar. Kalau dalam kondisi saat ini. Oke. Nah teman-teman. Degrees ini adalah. Berapa kecepatan putaran si planet. Ya. Si planetnya. Jadi ini. Apa namanya. Uji coba ya. Trial and error. Anda bisa diganti angkanya. Nanti terserah. Time. Delta time. Ini adalah. Berapa detik berlalu. Dari. Frame yang sebelumnya. Interval in seconds. Floating ya. Jadi. Bukan 1, 2. Tapi. Angkanya tidak bulat. Jadi dari darah antara last frame dengan frame sekarang. Ini berapa second. Kenapa? Kalau tidak ada time delta time. Dan langsung kita rotate. Sekian derajat. Maka tidak ada animasinya. Kekelihatan animasinya. Sehingga kita perlu time delta time. Untuk membuat animasi rotasi planetnya. Berdasarkan durasi detik yang sudah berjalan. Oke. Durasi detik yang sudah berjalan. Time delta time. Dikalikan berapa degree-nya. Nah. Teman-teman. Mari kita simpan dulu di sini. Oke. Saya rasa sudah oke ini. Coba kita akan testing. Tapi sebelum di testing. Ingat. Kita perlu. Mendrag. Planet handler ini. Ke planet yang kita punya di sini. Jadi Anda tinggal mendrag script ini. Ke objek planet. Di hirarki Anda. Bisa lihat. Di sini. Kemudian nanti di sini ada. Script. Menongol. Planet handler script di sini. Nah. Sekarang kita akan testing. Maximize. Play. Apakah betul rotate ya. Anda bisa lihat. Planetnya rotate. Oke. Nah. Beres. Planetnya sudah rotate. Ya. Berdasarkan fungsi update. Ya. Dan fungsi rotate yang kita punya. Selanjutnya adalah kita mencoba membuat astronot itu berotasi di permukaan planet. Jadi anggapannya si astronot ini hingga di permukaan planet dan ikut berotasi. Oke. Oke. Nah. Untuk itu kita perlu menambahkan script untuk si astronot. Ya. Di mana astronotnya akan mencoba untuk berotasi sesuai dengan si planet. Ya. Di sini kita tambahkan script baru. Di kanan create si subscribe dan kita beri nama player handler. Oke. Player handler. Oke. Double klik player handlernya. Nah. Pertama-tama game kita akan punya banyak planet. Oke. Punya banyak planet. Dan tentunya kita ingin agar game kita ini, si astronotnya ini bisa mendarat di planet macam-macam. Sehingga nanti kita harus buat programnya agar si player ini bisa mendarat di planet yang berbeda dan men-target planet yang berbeda. Tapi untuk sementara, kita buat aja dulu di sini. Si player-nya ini men-target planet yang ini aja. Oke. Jadi kita ketik si relas field. Kemudian kita ketik private game object target planet. Target planet. Seperti itu. Dan di dalam fungsi update-nya, kita buat agar si astronotnya berputar mengelilingi si planet. Sebentar. Nah. Untuk merotate sebuah game object, maka kita menggunakan transform.rotate. Tapi masalahnya transform.rotate ini gunanya untuk merotate ke titik pusat dirinya sendiri. Nah, kita punya sebuah fungsi, United punya sebuah fungsi namanya rotate round. Rotate round ini gunakan untuk mengatur titik pusat rotasi objek kita. Jadi nggak selalu dia harus berputar di titik pusat dirinya sendiri. Tetapi kita bisa mengatur dirinya muterin siapa. Nah, ada parameter tambahan. Parameter lainnya sama. Ada vektor derajatnya berapa dan delta timenya berapa. Itu ada semua. Parameter pertama adalah titik pusat posisi yang akan dia sebagai acuan rotasinya. Di sini tentu saja kita akan mentarget si planet. Which is ini. Planet ini. Kita targetkan si planetnya ini. Kita ambil posisinya dia. Transform.position. Sisanya sama. Kita merotate dengan berdasarkan sumbu apa? Berdasarkan sumbu Z. Oke. Kemudian parameter keduanya berapa derajat arah putarnya. Di sini kita pakai degrees dikali time.delta time. Oke. Jadi berapa derajatnya akan semakin meningkat. Di mana ini disesuaikan dengan jumlah frame yang telah berlalu. Ya, ingat ya. Update ini dipanggil setiap kali frame-nya direfresh ya. Refresh, refresh. Degree-nya ini kayaknya sama seperti ini. Karena kalau Anda buat beda. Jadi aneh gitu ya. Jadi kecepatannya nggak sama dengan kecepatan rotasi planet. Nah, jadi saya tinggal kopas. Decrease-nya minus 70 ke sini. Dan kita akan coba balik lagi ke planet jumper kita. Ke unity kita. Oke. Nah, kita akan coba melihat dulu. Nah, sebelum saya play, ingat Anda harus meng-attach si player handler ini ke dalam si player. Oke. Nah, kalau Anda bisa lihat. Diklip di player-nya. Anda scroll-scroll. Oke. Di sini, di dalam player handler ini ada namanya target planet. Dia minta planet apa yang akan dia target. Kenapa kok bisa muncul ini? Ini karena saya menuliskan serialized field. Ya. Serialized field ini kalau kalian tambahkan di depan sebuah variable. Maka variable ini akan muncul sebagai property di unity. Di mana kita bisa meng-set, menggonda ganti target planetnya. Mau planet A, planet B, planet C. Nggak tahu, terserah. Dan di sini, contohnya, saya mau men-target si planet biru ini. Caranya gampang. Anda tinggal seret, drag and drop si planet ini ke target planet yang ada di player handler script ini. Seperti yang Anda lihat sekarang. Saya seret ya planetnya. Saya seret, masukkan ke dalam target planet ini. Oke. Sehingga script saya yang player handler ini punya target planet si biru. Nah, kita akan coba me-reload atau menjalankan apa yang terjadi. Nah, oke. Anda bisa lihat si, apa namanya, astronot berhasil berputar sesuai dengan rotasi si planet. Masalahnya, posisinya dia masih salah ya. Harusnya dia ada di dalam, di permukaan maksud saya. Di permukaan si planet. Nah, kita akan benerin ini. Habis gini, saya stop dulu. Oke. Kita balik lagi ke player handler. Kemana, Anda double click. Masuk lagi. Nah, kita akan memposisikan si planet. Maaf, maaf. Maaf, si astronot agar dia nempel di permukaan. Ada banyak cara ya, teman-teman. Ada banyak cara. Jadi, misalkan Anda bisa mencari jari-jari planetnya. Kemudian Anda ukur, gitu ya. Koordinatnya sekian dan sekian. Tapi saya punya cara yang lebih cepat, gitu ya. Mengakali, begitu ya. Saya akan set aja posisi astronot di tengah-tengah planet persis. Dan kita lihat apa yang terjadi. Oke. Di dalam fungsi update, kita akan mengupdate posisi si astronot tepat di tengah-tengah planet. Caranya bagaimana? Transform.position sama dengan new vector 3. Oke, posisi selalu vector 3. Even kamu kerja di 2D. Dan di sini, dan di sini, minta 3 posisi koordinat ya. Koordinat X, koordinat C, Y, dan koordinat C. Dan koordinat X dan Y-nya kita bisa ambil dari target planet. Target planet.transform.position.x S, target planet.transform.position.y Oke. Set-nya sudah pasti 0,0f. Karena kita bekerja di lingkungan 2D. Oke. Jadi, ketika ada... Apa yang terjadi ini ya? Ketika kita memindahkan posisi si astronot ke tengah-tengah planet. Makanya terjadi adalah terjadi collide. Terjadi collide dan kita tidak bisa overlap begitu kan. Kita setting supaya tidak bisa overlap. Sehingga si astronot akan selalu diposisikan di permuka. Kita akan coba jalankan untuk melihat hasilnya. Play. 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 Oke. Menghilang. Sebentar. Oke. Teman-teman. Kita akan pindahkan. Ya, maaf. Nanti ada kekeliruan. Jadi, kalau kita update posisinya terus-terusan di sini. Maka si astronot pasti tetap berada di tengah pusat planetnya. Jadi, kita akan tempatkan posisi astronotnya berada di tengah-tengah planet pada fungsi start. Atau nanti kita ubah ke fungsi collide. Jadi, di fungsi start. Ya, di fungsi start yang akan dijalankan pertama kali ketika ini di launch script-nya. Kita posisikan astronotnya tepat di planet. Dan, karena ada collide di sana. Maka yang terjadi adalah si astronot akan dilempar ke permukaannya. Oke, teman-teman. Kita akan coba lihat hasilnya di planet jumper ini. Kita akan coba play sekarang. Nah, seperti ini ya. Anda bisa lihat ya. Jadi, dia muter sesuai di permukaan si planet. Ikut planetnya berputar. Oke. Nah, selanjutnya, teman-teman. Kita buat agar planetnya terbang. Ya, habis ini. Nanti kita akan coba, kalau kita pencet sesuatu di layar. Entah di bagian mana layarnya. Kita buat si astronotnya itu lompat. Lompat ke angkasa. Oke. Jadi, kita ikuti video selanjutnya. Terima kasih.